Intro Sarah mana ya? Kok gak ada? Apa dia gak masuk sekolah lagi? Ya Allah Apa sebenarnya yang terjadi sama Sarah? Selamat pagi anak-anak Pagi Ibu Ibu akan menyampaikan berita bahwa teman kalian yang bernama Sarah hari ini tidak masuk sekolah Dikarenakan Sarah lagi sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit Jangan-jangan Sarah masuk rumah sakit gara-gara disiksa sama mematir ini Aku harus ajak umum untuk jenguk Sarah Marilah bersama-sama kita doakan teman kita Sarah Semoga dia cepat sembuh dan bisa kembali sekolah lagi berkumpul sama kalian Amin Yaudah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing Berdoa dimulai Bagaimana keadaan? Sudah membaik? Kalian kenapa kesini? Kalian harus segera pergi sekarang sebelum Bapak dan Ibu tahu kalau kalian ada disini Kalian harus pergi cepat ya Kenapa Sarah? Kok Bapak Ibu kamu gak boleh tahu? Sarah, kamu gak usah takut ya Kami itu kesini cuma mau menjenguk kamu Sarah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kamu begitu ketakutan? Kamu bisa cerita kok semua-semua Umi ya Kamu gak usah takut Setelah Umi pergi ke rumahnya Sarah kemarin Sarah disiksa sama Bapak dan Ibu Dan mereka gak mau kalau Sarah dikunjungi sama Umi Jadi Sarah mohon sama kalian semua Tolong cepat pergi sekarang sebelum mereka tahu Ya Allah Kasihan sekali anak ini Sarah Ini tidak bisa dibiarkan Apa yang Bapak kamu lakukan itu sudah keterlaluan Nyawa kamu itu bisa terancam Umi harus melaporkan ke polisi supaya Jangan dilaporkan ke polisi Jangan Umi Aku mohon jangan Jangan dilaporkan ke polisi Kenapa Sarah? Harusnya kamu senang dong Bapak kamu ditangkap polisi Karena Ibu sangat menyayangin Bapak Jadi kalau Bapak ke penjara gara-gara Sarah Pasti aku akan disiksa sama Ibu Jadi Sarah mohon jangan Jangan dilaporkan ya Umi Ada jangan Jangan yang aku mohon Sudah Umi tidak akan melaporkan ke polisi Umi akan mencari cara lain ya Untuk menyelesaikan masalah kamu Makasih ya Umi Makasih Yatmi 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 Yaya mas Ada apa mas? Mana sertifikat rumah ini? Mana sertifikat rumah? Mas Saya gak akan kasih sertifikat itu untuk kamu mas Kita mau tinggal di mana Kalau sertifikat itu saya kasih Ah terserah Terserah Mau tinggal di kolom jembatan atau dimana Aku gak peduli Aku butuh sertifikatnya sekarang Mana? Mas Lihat nih kamu gak mau kasih suratnya Enggak Saya gak akan kasih itu ke kamu Kamu lihat Kamu mau ngapain mas? Mas Kamu gak mau kasih suratnya kan? Mas 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 Dari nanya Mas 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 Masih gak mau kasih surat Oh Mana suratnya? Mas 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 aku mohon jangan mas Diam Mas 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 Aku mohon mas Jangan mas Apaan sih lepas Mas Mas Cuman itu satu-satunya harta yang aku punya mas Ya terus kenapa? Kita mau tinggal dimana nanti Mas Biarin aja Kasih aku mas Diam Oh Atau kamu mau sekalian aku bakar aja sertifikatnya Mas Mas jangan loh mas Mas aku mohon jangan Diam Mas Mas Aku bakar aja sekalian Kalau aku gak bisa jual rumah ini Biar aku bakar aja rumah Biar gak bisa dia papain Oh Tangan Tangan Mas aku mohon Tangan Tangan Ah 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 Kebakaran Ah Kebakaran Tolong 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 Kebakaran Gimana ini mas Aku takut Mas Gimana ini mas Tolong Ah 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 Tangan 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 Pasti ninggalin aku mas Gue harus sabar ya Gue harus sabar Bapak saat ini sudah meninggal karena Sudah ditakdirkan sama Allah Gue harus sabar Sayang Ibu minta maaf sama kamu sayang Ibu minta maaf sekali sama kamu Iya bu iya Karena cinta ibu sama mas damar membutakan Membutakan ibu dan akhirnya mengorbankan kamu Sarah akan maafkan ibu kok Dan saat ini cuma ada ibu yang aku punya Dan aku maafkan ibu Dan jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati